Kaitan dia dengan KD kelas 5 Seperti ini dia Bentuk LK yang akan Bapak Ibu kerjakan Ini harus tuntas dalam 20 hari ini Walaupun kita belum sampai ke pembelajaran Kalau informasi ini sudah Bapak Ibu peroleh sekarang Berarti kelas 4, kelas 5 Itu sudah mempersiapkan anak yang untuk kelas 6 Tahun depan Jadi dia sudah menuntaskan KD yang untuk anak kelas 6 Dia tidak Bapak Ibu Iya kan? Kelas 4 sudah mempersiapkan untuk anak kelas 5 nanti Yang kelas 6 yang harus mulai lagi dari bawah Ketika KD ini terkait dengan 5-4 Maka dia akan mendapat tugas tambahan Menuntaskan KD yang tidak tuntas Maka rumusan tindakan Kalau dia 3.2 Dan itu masih dalam proses pembelajaran Maka tindakannya diajarkan secara tatap buka Dengan memberikan penugasan dalam tatap buka Silahkan menuntaskan di sini Tindakannya diajarkan secara tatap buka Dan pembelajaran buka Karena dia tunggal Bapak Ibu ya Tunggal dan dalam proses mengajarkan Ketika dia KD yang terkait 3.3 terkait dengan 3.1 3.1 terkait dengan 3.2 Bapak Ibu harus menghubungkan tindakannya Tindakannya bisa dengan pemberian tugas Melakukan pembinaan teman sejawat Berarti sesama dia dengan temannya Atau memberikan jam mengajar Tata-tata di luar jam wajib mengajar Jika ketidaktuntasan itu pada KD 3.1 Misalkan ketidaktuntasan pada KD 3.1 Maka perumusan tindakannya Memberikan tugas terkait Memberikan tugas terkait KD 3.1 Jadi saya bisa melihat Kalau Ibu ini kita tetap buka langsung Coba nanti KD-nya Berarti kan KD 3.1 itu ada di kelas 5 KD 3.1 di kelas 5 Buat itu tindakannya Bapak Ibu ya Jelas karena kan mode KD-nya kan sama nanti itu 3.1 ternyata juga ada di kelas 6 Jadi ketika ketidaktuntasan itu terjadi di kelas 5 Maka rumus kera tindakannya Memberikan tugas terkait KB 3.1 Di kelas 5 Atau alternatifnya memberikan Apa? Memberikan Penjelasan apa ya? Diajarkan secara tatap buka Di luar jam wajib mengajar Terkait KD 3.1 di kelas 5 Alternatif kegiatannya silahkan Karena kita kan kelas 6 Ini kan siswa kelas 6 Bapak Ibu ya Bukan siswa kelas 5 Bukan siswa kelas 4 Berarti kalau KD-nya itu bukan KD kelas 6 Maka rumusan tindakannya tidak boleh mengganggu jam wajib mengajar Memusang tindakannya tidak boleh jam wajib mengajar Nah kan dipulkan di tugas Lebih efektif untuk Bapak Ibu itu adalah tugas Pemberian soal-soal Pencarian malayah ini yang akan ditugaskan ke Bapak Ibu Itu lebih sangat efektif untuk Bapak Ibu Tapi dinilai Kalau rumusan tindakannya sepertimu Di kegiatan karyawan Nanti Bapak Ibu lakukan Diminilai Ya Ini dia Nah kemudian akan ada KD 3.7 Itu kan hanya berada di kelas 5 Dia tunggal Tidak ada di kelas 6 Tidak ada kegiatannya juga di kelas 4 Maka penyelesaian masalahnya KD 3.7 Dan berbebasan di dalam jam wajib Di kelas 4 ternyata tidak ada tugas Sebabkan kita bajib Tetap buka ini Bisa dipahami yang di kelas 1 Jadi Ada Bapak Ibu Bisa Ini LK kolaboratif Bapak Ibu harus bertemu Duduk bertiga Tidak bisa sendiri-sendiri individu mengerjakannya Habiskan KD yang ada di kelas 6 Terkuang semua di kelas 1 Sebenarnya 2 semester Karena saya kan dibilang untuk semester depan juga Jadi yang dituntaskan ini Semester 1 Maka dibuat seperti ini nanti Bapak Ibu A Semester 1 Dengan kolom yang sama Dibuat judulnya B Semester Semester 2 Ya Jadi selesai ini Bapak Ibu Bapak Ibu itu hanya direpotkan 20 hari Tapi selesai 20 hari Bapak Ibu sudah punya buka Di 24 jam akan saya ganggu nanti Bu, mana bu? Kapan saya bangun saya WA Bapak Ibu itu tidak berlaku Itu tidak berlaku Ya Nah Dan sudah ini Kita fokuskan untuk di Bapak Ibu Ini kan baru satu dari Bapak Ika Ya Lakukan tiga Bapak Ika Ipa Bahasa Indonesia Jadi ini Maksudnya Saya ingin Bapak Ibu Maksudnya 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 Ketika sudah Sudah 20 hari Ibu sekarang kan Karena belum Karena belum Melakukan Jadi terbayang itu Sulitnya Tapi ketika Ibu sudah melakukan Itu satu minggu Tiga hari selesai Tiga mapel Itu tiga hari selesai Sekarang Karena kita belum Melakukan Sulitnya memang terbayang Dan ini juga Bapak-Ibu Bisa mengatasi Ibu kan tidak hanya